Intro Yo what's up guys, selamat datang kembali di BESENOTAK YouTube channel Sama aku Malvin Dan di video kali ini guys, kita kedatangan sebuah gaming laptop yang sangat-sangat spesial dari Asus Kalau kata day 2D, laptop ini adalah laptop gaming terkuat saat ini Yes, ini adalah Zephyrus Duo 15 SE Jadi ini adalah laptop terbaru buat generasi Zephyrus yang top of the line ya Mau dipinyemin sekitar seminggu terakhir udah, tapi jaketnya ini kita dikasih guys Ada logo BESENOTAK nya Thank you Asus So, kalian penasaran gimana performansnya dan gimana berapa harga dari laptop ini? Langsung aja tanpa bahasa-basa lagi, kita mulai videonya Let's go Intro So, here we go Zephyrus Duo SE Laptop gaming dengan 2 buah layar Duo ya Secara spek, laptop ini gila banget Dan yang gue pegang ini juga sebenernya belum top of the line Bisa bilang ini yang tengah-tengah Dia pake prosesor AMD Ryzen 9 5900HX Nvidia RTX 3070 RAM-nya 16GB DDR4 Ada 1TB NVMe SSD Dan layar utamanya dia menggunakan panel Full HD IPS 1080p Dengan refresh rate up to 300Hz Dan response time-nya sendiri cuma 3ms Jadi bisa dibilang buat performance gaming-nya sih gila banget Dan nyobanya 300Hz tuh kayak surga gitu guys Oke, kemudian yang di bawah Layar keduanya tuh touchscreen Full HD juga sama Diagonalnya tuh sekitar 14 inci Jadi kurang lebih Secara warna pun menurut gue oke Brightness-nya juga oke Setara, jadi gak terlalu jomplang banget Viewing angle juga nice Lumayan enak dipake Buat kerja juga enak Buat gaming juga lumayan Dan yang paling penting jelas adalah Dia tuh ada hinge Jadi secara usability sama Kayak si ZenBook 2 kemarin Ketika kalian buka layarnya naik ke atas Jadi bisa memberikan viewing angle yang pas ke mata kita Nah untuk pemakaian sendiri ya Kalian bisa multitasking Tetapi karena ini gaming laptop Mungkin kalian bisa masih Berbagai jenis pemakaiannya Misalnya kalau kalian main game Bisa pake discord Mungkin untuk denger atau komunikasi sama tim Atau kalau kalian lagi main game yang RPG Atau game yang petualangan gitu Bisa sambil buka walkthrough gamenya Atau tutorial gitu ya Noob gitu kan Apa yang standar-standarnya Kalian bisa pake buka lagu Buka ya multitasking lah pokoknya Oke sekarang kita coba tutup dulu Laptopnya Nah ini dia guys Laptop ini tuh secara desain Secara bobot Ini masih geleng-geleng sih gue Ini compact banget Tergolong enteng Untuk ukuran 15 inci Tetapi power yang diberikan ya Menurut gue top banget Dan maksimal lah bisa dibilang Laptop ini Merupakan laptop gaming pertama Yang bisa dibilang Rilis di Indonesia Dengan Ryzen 5000 series Dikombinasikan lagi Sama RTX 30 series Yang super langka Yang kita tes ini 3070 Ada juga versi 3060 Sama 3080 3080 Gue tes beberapa benchmarknya Dan memang dari beberapa Hasil benchmark yang kita tes guys Itu performa chipset Ryzen 9 5900HX nya Yang ada di laptop itu Bisa dibilang kayak The most powerful Mobile Atau laptop chipset Nah untuk gaming test pun juga Kita udah cobain Ke beberapa game yang berat Dan semua bisa Setting rata kanan Gak pake pusing Gak pake ribet guys Cyberpunk contohnya Ini dapet 65 fps Untuk settingan ultra high Game-game ringan lainnya Ceylah Game ringan coy Kayak GTA 5 Sampai CS Go Itu enteng banget GTA 5 tuh 100 fps lebih CS Go tuh bisa 200an bahkan Jadi in terms of performance Ya gak perlu diraguin lagi Dan in terms of cooling pun Menurut gue laptop ini Juga oke banget Gue push di benchmark Stress test Rendering Gaming Surface temperature nya Gue tes pake Kamera thermal gue Itu masih di 47 Sampai 50 derajat Maksimal Spot panasnya tuh Kalian bisa liat Ada di bagian Kiri Kalo kita pake kamera Tadi guys Dan memang Di bagian kiri tersebut Adalah tempat Posisi tangan kita Bersandar Di kiri atas keyboard ya Terus satu lagi Mungkin agak bikin gue Resi adalah Bagian exhaust Atau kayak Knall pot ya gitu guys Atau lubang udara Yang lubang angin Itu ada bagian Samping-samping laptopnya Jadi pas posisi tangan kita Naruh mouse Jadi ya agak resek aja sih Nah satu hal yang gue Temuin juga adalah Ada exhaust fan Banyak banget Exos fan nya disini Ada total mungkin ada 5 Dua di bawah Dua di samping Dan satu lagi ada di bawah Layar keduanya ini guys Yang posisinya Kalo kita nutup Which is karena layarnya Ikut nutup Dia akan Mungkin mengurangin Performancenya Karena tadi Lobang exhaust nya kurang Gue nemuin ini Pas gue lagi ngetesin Layar monitor Yang ada di belakang ini Layar kontroversial Jadi ya intinya sih Kalo kalian mau pake Atau colokin laptop ini Ke layar yang lebih gede Itu harus dalam Posisi yang terbuka But again Secara overall Gue ngerasa Cooling system Di Zephyrus Duo 15 SE ini Udah pas banget Buat performance yang diberikan Oke selain buat gaming Menurut gue laptop ini Juga bakalan oke banget Buat graphics intensif Dan ya bisa dibilang Buat segalanya kali ya Gue cobain Red Ring di Premiere Misalnya laptop ini tuh Jauh lebih unggul Dibandingkan sama PC desktopnya Tapi PC itu juga Sebenernya udah cukup uzur sih Dia masih pake Ryzen 2800X Jadi udah 2-3 generasi Ketinggalan Nanti mungkin kita Mesti update lagi ya CPU nya ke Ryzen yang 5000 series Oke in terms of user experience Kalo gue ngomongin Di bagian hardware nya dulu guys Kita ngomong ke bagian keyboard Dan trackpad Ini posisinya memang Kurang konvensional Sama kayak kemarin Jadi menurut gue Mungkin buat orang Yang udah kebiasaan Trackpad dan keyboard nya Atas bawah itu Butuh adaptasi Cuma karena gue kemarin Mungkin abis Pake Zenbook Duo Yang posisinya juga Persis kayak gini guys Gue lebih cepet adaptasinya Dan satu hal juga Yang mungkin kurang suka Adalah di bagian trackpad nya Dimana dia Trackpad nya ini Ya sempit sih Sempit dan bagian bawah nya Masih ada tombol gue Gak ngerti kenapa Gak langsung full Trackpad aja gitu Tapi ya dia ada fungsi tambahan Ya bisa jadi numpad juga Di bagian kanannya Jadi ya lumayan usable lah Kalau kalian mungkin biasa Mungkin ya lebih better Invest satu buah mouse aja Mouse gaming buat laptop ini Tapi ya keyboard ini sendiri Menurut gue Enak juga dipakenya Travelnya pas Dan ada per key RGB Yang bisa kalian pake Gaming banget Oke in terms of design laptop ini Gue suka sih Designnya oke Stealthy banget Dengan warna black nya Jadi cuma satu warna doang Yang kali ini warna black full Materialnya juga Build quality nya the best banget Magnesium Semua kayak berasa strong dan enteng Jadi overall finish juga cukup oke Cuma memang di bagian bawah layarnya ini guys Bezel bawahnya ini Kayak berasa plastik murah Agak creaking-creaking gitu Kalau kita buka tutup Jadi ya bisa jadi pertimbangan aja Semoga di improve juga Dan untuk segi port sendiri Cukup lengkap guys Ada micro SD slot di bagian kiri Port charger Dan juga ada headphone combo jack Di bagian belakang ini ada 3 buah port Mulai dari LAN RG45 Ada HDMI 2.0 Dan juga sebuah port USB-A 3.2 Gen 2 Di bagian kanan ada 3 buah port Ada USB 3.2 Gen 2 2 buah tipe A Dan juga ada 1 buah Type-C Yang support PD sampai 100W Dan juga buat jadi display port Jadi kalian bisa pake USB-C charger power delivery Kalau kalian males Bawa adapter gede Bawaannya Tapi untuk performance maksimal Kita harus pake charger Bawaannya yang 280W tadi Oke ngomongin baterai sendiri Laptop ini juga menurut gue cukup oke lah 90Wh Itu pas gue tes Untuk penggunaan santai Dapet kurang lebih sekitar 6 jam Dengan mode silent Yang kalian bisa atur tadi Di software Armory Crate-nya ROG Buat kalian yang udah pake ROG Pasti udah tau software itu Buat ngatur Segala jenis settingan Dari laptop ini Kemudian untuk mode performance Dan turbo Itu kalian bisa pake Dalam mode baterai Tapi Bakal ngedrop banget Kurang dari 4 jam Untuk penggunaan intensif Kalau kalian pake mode yang custom Itu kalian mesti colok ke adapter Baru kita bisa pake yang custom Oke ada satu hal yang gue hampir kelupaan Yaitu di speaker-nya Nah laptop ini punya 4 speaker total guys 2 buah di bagian bawah Yang full range driver Sama ada 2 disini nih Di tempat tangan gue masuk ini Ada 2 buah tweeter Dimana memang dia ngasih kesan clarity Sound yang enak Dan dynamic range-nya juga cukup oke sih Walaupun Bass-nya bisa dibilang Masih kepas lah Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual Oke, itu tadi untuk laptop Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE Kode-nya adalah GX551 Kalau gue bisa simpulin, ya mau ngomong apa lagi ya Laptop ini memang simply the best performance laptop gaming yang pernah gue coba Ryzen 5000 5900HX-nya ini performance-nya memang mantep banget Dan efisien juga at the same time Kipasnya nggak beresik sama sekali dari tadi, nggak hidup RTX 3070 juga menurut gue maksimal banget Dan pastinya, dua layar ini tuh bisa bikin kalian ngelakuin apapun yang pengen kalian lakuin Mulai dari gaming, productivity, editing, apapun guys yang kalian butuhin Dia punya dua screen real estate yang enak banget dan bakal supportive banget Kalau kalian bisa manfaatin fitur tersebut Oke, dari tadi kita bilang laptop ini bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu Harganya kira-kira berapa sih? Oke, gue start dulu aja dari yang paling base model ya Pake CPU-nya dia juga Ryzen 7 5800H RTX-nya 3060, itu di harga 35.999.000 rupiah Kemudian di varian atasnya, ini yang gue pake Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 Di harga 50.999.000 rupiah Ini menurut gue yang sweet spot lah disini Masih ada lagi yang lebih tinggi guys Cuma itu di atasnya, Ryzen 9 juga Kalau nggak salah RTX 3080 Sama layarnya tuh 4K 120Hz kayaknya ya Cuma gue belum yakin juga, itu harganya di 71.999.000 rupiah Harganya mahal? Yes, tapi gue rasa Asus ROG disini juga udah bikin laptop gaming yang emang maksimum banget guys Top of the top banget Dan nggak ada saingannya terutama dengan dua layar kayak gini Dan ini mungkin mereka cuma show off aja sih Gue bisa ngelakuin maksimal lah Dan ini mungkin hasil maksimalnya Dan overall, it's really a great laptop Yang mungkin nggak cuma buat gaming aja Tapi bisa buat segalanya Thank you semua yang udah nonton guys video ini Semoga videonya bermanfaat Dan let me know guys Gimana pendapat kalian tentang Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE ini Ditulis aja di kolom comment section di bawah Dan kalau kalian suka dengan videonya seperti biasa Klik tombol jempol ke atas Subscribe juga ke basic.tech.youtube channel Buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia Namun gue Malfin Stay safe, stay healthy And I'll see you guys on my next video Ciao Tampak Yeah Terima kasih telah menonton!